Teman-teman semua pernah lihat traffic light, itu lho lampu banjo, kadang hijau kadang merah Rezeki dari Allah SWT, keadilannya itu analognya kurang lebih demikian Kenapa? Kalau pinginnya hijau semua yuk tabrakan Semua minta hujan, singkasian siapa? Tukang bakul es Semua minta panas, singkasian siapa? Orang yang lagi tandur Kalau aku pingin lancar terus, mau itu hijau mau itu merah caranya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua pernah lihat traffic light, itu lho lampu banjo Kadang hijau, kadang merah, kadang juga kuning Sebenarnya rezeki dari Allah SWT, keadilannya itu analognya kurang lebih demikian Kadang rezeki kita ini jadi hijau alias lancar Kadang rezeki kita ini merah alias sedang bumpet atau berhenti Kenapa? Kalau pinginnya hijau semua yuk tabrakan Semua minta hujan, singkasian siapa? Tukang bakul es Semua minta panas, singkasian siapa? Orang yang lagi tandur Maka kadang kita yang lagi lancar, kadang teman yang lagi bumpet Kadang teman yang lancar, kita yang lagi bumpet, kita yang lagi terhenti Pertanyaannya kalau dalam traffic light, kendaraan apa yang walaupun kuning, walaupun merah Tetap boleh melaju kencang Betul, kendaraan seperti ambulan, pemadam kepakaran, dan sebagainya Kenapa? Pokok kendaraan-kendaraan yang membawai kepentingan banyak orang Maka boleh melaju, walaupun merah Wah, kok ini jadangan mengarang? Dukan, bukan mengarang, ini ada jaleunnya Di dalam riwayat imam muslim, ada seorang anak muda Kala itu dia itu lagi berjalan, tiba-tiba dia melihat ada awan Awan itu berkata, aku adalah awan yang akan menjadi hujan Di kebunnya Fulan bin Fulan Kemudian si anak muda tadi mengikuti kemana arah awan itu pergi Diikuti, 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 diikuti Begitu sampai ke sebuah tempat, itu awan menjadi hujan Ini anak muda langsung tanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ya Fulan, apakah kau yang bernama Fulan bin Fulan? Betul, loh kok kau tahu? Iya Yang ngabari itu adalah awan Saya cuma mau tanya Ini musim-musim kemarau Petani di mana saja Itu lagi kesulitan masalah panen Pasarannya Pasarannya ngomong Kalau kita kembalikan pada analog pertama Rezeki petani itu sedang merah Kok aneh? Engkau ini mendapatkan hujan spesial Kata yang punya kebun Dia bilang Rezeki saya, saya bagi menjadi tiga Yang sepertiga saya kembalikan ke Pertanian Yang sepertiga saya berikan untuk nafkah wajib Dan yang sepertiga saya berikan untuk Fisabilillah Kaum muslimin wal muslimat Fisabilillah Untuk kepentingan umat Untuk kepentingan agama Untuk kepentingan apapun yang Fisabilillah Maka Dengan yang sepertiga ini Dialokasikan ke situ Sebenarnya jatah rezeki petani itu Umumnya Sedang merah Maka tetap boleh lancar Wah itu kan kisah zaman dulu Baik Saya carikan kisah yang kekinian Sekitar beberapa tahun yang lalu Antara 4 atau 5 tahun yang lalu Itu di Jawa Tengah ini Rezeki-rezeki orang yang dia itu Jalur rezekinya adalah tambang Itu ditutup Kenapa? Karena memang Beberapa tahun yang lalu Jawa Tengah itu sudah tidak boleh ada pertambangan Tapi aneh Di daerah Semarang Agak mepet-mepet ke Kendalis buca Begitulah ya Ada satu tambang Ada satu tambang Yang justru dalam kajian bumi itu Harus operasi Harus ditambang Aneh Saya mendengarkan seperti ini Saya tidak langsung percaya Saya langsung bilang sama Teman polisi yang jaga di sana Diajak ke sana Saya langsung tanya Beneran ini Tambang ini Yang lain disuruh nutup Malah ini disuruh operasi tambangnya Betul kisah Nah kok bisa? Nah ini nyatanya Dalam ilmu bumi seperti itu Mas mbak semuanya Bumi ini milik Allah Suka-suka Allah Allah yang nantuk Kalau sampai situ Tidak asik Saya kemudian bertanya Ini milik siapa? Orang yang ada disitu bilang Ini milik orang Jakarta Kok tahu? Iya Karena saya Orang yang ngatur keuangan disini Dan sebelum uang itu Sampai Jakarta Ini disuruh Dibagi-bagikan ke pesantren-pesantren Dibagi-bagikan ke Panti-panti asuhan Saya bilang Oh memper Wajar Rezeki-rezeki Tukang tambang Itu sedang merah Berhenti Tapi khusus tambang Yang sepertiganya Diberikan untuk Kepentingan umat Dia walaupun merah Tetap boleh melaju Ingat Rezeki bagikan Traffic light Ada saatnya merah Ada saatnya hijau Ada saatnya lancar Ada saatnya Terhenti Kalau aku pengen lancar terus Mau itu hijau Mau itu merah Caranya bagaimana Jangan hanya Untuk diri kita sendiri Berikan kepada Sebanyak mungkin umat Lillahi ta'ala Maka rezeki kita Tidak kenal hijau Tidak kenal merah Tabres terus Lancar terus Semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!